Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi guys Kembali ketemu di channel Ahmad Buyana Kali ini saya akan melanjutkan bincang-bincang kita dengan Bapak Insinil Supra PNS Dia adalah seorang pakat ideya udang Namanya cukup terkenal malang melita di dunia pertambangan udang Dia juga seorang penulis buku Sering membawakan acara-acara seminar Dan sering menjadi pembicara di acara-acara seminar tersebut Baik, kita lanjutkan wacara berikutnya Bagaimana kita menjaga lingkungan budidaya itu stabil Kemudian kondisi kualitas air itu optimal Terus kondisi udang juga prima dengan menambahkan bahan-bahan yang sifatnya adalah untuk mendukung performa udang Kemudian apabila kita menjumpai beberapa masalah yang misalnya tiba-tiba terjadi ada kematian udang Yang pertama yang mesti kita lakukan Kalau saat ini saya melihat adalah sering kita temukan terjadi ketidakseimbangan mineral Jadi begitu pentingnya ternyata peran mineral ini Dengan aplikasi mineral, multi mineral yang lengkap Ternyata ini bisa mencegah terjadinya gagal molting Jadi banyak kasus terjadi molting Setiap ini ditemukan kasus udang mati dengan kondisi tanpa kulit Atau posisinya kalau tidak begitu ya Saat mau molting dia gagal dalam melepaskan kulitnya Nah, untuk tambah-tambah plastik Ini biasanya memang kendalanya adalah keterbatasan mineral Oleh karena itu penggunaan mineral ini sangat penting Apalagi kalau kita menggunakan sistem pergantian airnya kurang Kemudian memang sengaja sedikit ganti air Kemudian udangnya juga padat Dan saat ini kalau kita lihat pertumbuhan udang paname itu kan beda dengan dulu Jadi adicinya itu luar biasa Jadi pertumbuhannya cepat otomatis penggunaan mineral juga tinggi Oleh karena itu harus digunjang dengan pengambahan mineral yang cukup ke dalam air Kemudian Kemudian Apabila kita menemukan kasus-kasus yang kita juga itu adalah Serangan virus ataupun bakteri Maka kita harus bisa mengendalikan itu baik itu melalui lingkungan maupun melalui pakan Contoh misalnya kalau kita mengendalikan mikroba yang ada di lingkungan Maka kita apabila menggunakan probiotik itu dirasa tidak cukup Karena sudah terjadi kematian Maka kita terpaksa harus mengendalikan desinfektan Yang tentunya desinfektan ini harus yang ramah Ramah lingkungan Artinya dia tidak sampai menyebabkan lingkungan itu goncang Tapi sasarannya terkena Apalagi kalau itu virus Jadi jangan sampai plankton maupun probiotik yang kita berikan itu Kemudian juga semuanya mati Karena kalau itu yang terjadi berarti akan terjadi perubahan lingkungan yang luar biasa Dan itu malah mengucu terjadinya kasus penyakit yang lebih paralaku Jadi plankton tidak boleh terganggu Kemudian mikroba yang bermanfaat juga tidak boleh terganggu Nah kita gunakan desinfektan yang seperti itu Tapi virus itu dia bisa tidak aktif dengan adanya Sehingga tidak menyerang udang Kemudian aplikasi bahan-bahan yang tadi sudah saya sampaikan Seperti kit editif Dia harus punya sifat juga Disambil sebagai imunostimulan Yaitu membangkitkan sistem pertahanan pada udang Kit editif itu juga harus bisa mengendalikan Vibril yang ada di dalam sistem penkenakan udang Atau di dalam tubuh udang Nah dengan cara itu Maka udang diharapkan Dia bisa tumbuh dengan baik Dan terhindar dari penyakit Nah cara-cara ini yang perlu kita terapkan ke depan Untuk mengendalikan termas Tidak hanya penyakit seperti fibriosis Ataupun CMNV Termasuk juga IMS Saya rasa kita harus punya satu konsep ya Konsep yang jelas Bagaimana kita mengendalikan bahan organik ditambah Bagaimana kita mengendalikan plankton Bagaimana kita mengendalikan fibrius Jadi fibrius erat kaitannya dengan bahan organik Bahan organik erat kaitannya dengan kematian plankton Nah kalau kita bisa mengendalikan itu semua Termasuk juga nantinya Tidak hanya TMS Mungkin juga white spot Mungkin juga kita bisa mengendalikan Kalau kita sudah memegang konsep-konsep itu semua Oke saya rasa itu mungkin ada yang mau ditanyakan Baik teman-teman semuanya Karena durasi video ini lumayan cukup panjang Memangkan waktu Kita lanjutkan di video berikutnya Di sesi berikutnya kita akan coba tanya jawab Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe Gunikan loncengnya supaya bisa mengetahui kalau video selanjutnya sudah ditayangkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya